Ada yang aneh sama Tiani Raiders Yuk kita lanjut lagi di Liga Tapi sebelum masuk ke pertandingan melawan WBA ini Kita skip dulu 2 pertandingan lainnya Yang pertama dimana kita berhasil ditahan imbang oleh Sheffield United dengan skor 2 sama Tapi untungnya di pertandingan kedua kita bisa langsung bangkit lagi Dimana kita berhasil mengalahkan Swansea City dengan skor 25 Jalan Jong Indo di Championship bisa dibilang emang gak semulus di EFL League 1 dan juga EFL League 2 Kadang-kadang kita bisa kalah ataupun seri Namun meski begitu pada akhirnya saat ini kita berhasil mencapai peringkat 2 Dengan berjarak 3 poin aja dari sang pemimpin kelasmen Brentford Dimana kita juga masih menyimpan satu pertandingan By the way berikut adalah line up yang diturunkan oleh Shin Tae Yong di pertandingan kali ini Sebuah line up yang sama yang tentunya kalian udah gak asing lagi Yang ini dengan menurunkan seluruh pemain inti yang dimiliki Dengan hanya merotasi Martin Paez dan juga Emil Audero yang sama-sama memiliki role krusial Sementara itu berikut adalah line up dari West Brom Jujur hanya beberapa nama aja nih yang gue tau Kayak Okaya Kuslu dan juga Grandi Diangana Nah kalo kalian sendiri ada nama-nama yang kalian tau juga gak nih guys? Kalo ada seperti biasa langsung aja komen di kolom komentar supaya kita bisa tukaran informasi Yuk kita langsung masuk aja ke pertandingan Dimana ternyata gak butuh waktu lama bagi WBA untuk dapat memecah kebuntuan di pertandingan ini Di menit ketujuh mereka mampu membobol gawang kita untuk membuka keunggulan atas Jong Indo dengan skor 1-0 Di sisi lain Jong Indo pun gak tinggal diam Kita pun langsung melakukan serangan balik Hingga akhirnya serangan tersebut membuahkan hasil Ketika tendangan volley Louis Bryan harus dihentikan oleh pemain WBA menggunakan tangannya di dalam kotak penalti Pada akhirnya Jong Indo pun mendapatkan kesempatan emas untuk dapat menyemakan kedudukan melalui titik putih Louis Bryan sendiri pun maju sendiri sebagai eksekutor penalti Dan mampu mengeksekusi penalti tersebut dengan baik untuk menyemakan kedudukan menjadi satu sama Tapi sayangnya WBA juga tampaknya gak gampang nyerah Pada menit 42 mereka berhasil membobol gawang Jong Indo kembali Untuk kembali memimpin pertandingan dengan skor 2-1 Nah kalau kalian ingat di awal tadi gue sempat bilang ada yang aneh sama Tiani Raiders Nah ini dia kejadiannya Tepat di akhir babak utama Tiani Raiders tertangkap kamera berduel dengan salah satu pemain WBA hingga terjatuh Namun yang aneh setelah terjatuh tampaknya Tiani Raiders gak bisa bangun lagi nih guys Beberapa kali dirinya jatuh bangun Tapi bukan karena cedera Dan ini dia puncaknya Ketika terjatuh yang ketiga kalinya Ia malah terlihat merangkak seperti siluman harimau Dengan terus merangkak berputar-putar Waduh kira-kira kenapa tuh guys Tiani Raiders Tapi untungnya di luar kejadian aneh tersebut Di babak kedua Jong Indo kembali mampu memegang pertandingan Dimulai dari Osterwalde yang mencetak gol penyeimbang di menit 60 Hingga akhirnya 7 menit kemudian tepatnya di menit 67 Sayap kanan kita Miliano Jonathans juga mampu menyumbang gol Untuk membalikan kedudukan menjadi 3-2 Dimana dengan gol ini Jong Indo pun kembali mengambil alih pertandingan Nah setelah berhasil unggul dari WBA Barulah Sinteyong berani melakukan pergantian pemain Luis Brian dan juga Jairo Ridwal ditarik keluar Digantikan Julian Sanders dan juga Masimo Luongo Selain itu Nunu Mete, Kasan Wiryo dan juga Urat Mangun pun dimasukkan oleh Sinteyong Tapi sayangnya alih-alih memberikan dampak positif Setelah pergantian tersebut tepatnya 1 menit sebelum pertandingan selesai Jong Indo malah kebobolan lagi oleh WBA Melalui sundulan memanfaatkan tendangan sudut Pemain WBA pun langsung mengambil bola dari dalam gawang Martin Paez Dan berharap mampu mencuri 1 gol lagi di akhir pertandingan Tapi alih-alih mereka yang mencuri gol Di masa injury time, kapten kita Tiani Raiders justru bermain dengan agresif Dengan melakukan tackle Untuk dapat merebut bola Nah hebatnya, berawal dari tackle tersebut Jong Indo langsung mendapatkan peluang emas untuk dapat melakukan counter attack Dimana pada akhirnya Tiani Raiders sendirilah yang mampu Mengeksekusi peluang tersebut menjadi sebuah gol penentu di pertandingan ini Dengan gol ini pun pada akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Jong Indo Wah kayaknya tadi Tiani Raiders kemasukan macannya juga Kojiro tuh guys Karena permainannya jadi super agresif dan tajam banget di depan gawang Ya meski begitu sama seperti di part sebelumnya Jong Indo tetap mendapatkan 3 poin meskipun harus berjuang hingga akhir Untuk dapat mencuri gol di akhir-akhir pertandingan Atas perjuangan luar biasanya Tiani Raiders pun pada akhirnya terpilih menjadi man of the match pada pertandingan ini Disusul oleh Kevin Dix dan juga Miliano Jonathans Sementara itu dengan 3 poin atas kemenangan ini Akhirnya kita mampu merebut pucuk dari Brentford Setelah mendapatkan poin yang sama namun unggul produktivitas gol Aller! 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 AllerYes! Terima kasih.